Ya pemirsa tumpah ruah, masyarakat ramai-ramai menonton lomba pacu perahu yang sudah sakati dan didatikan. Meski dega persiapan seadanya, pelaksanaan pacu perahu yang menjadi tradisi masyarakat desa Lagan Ulu ini sukses dikelar. Ratusan warga berbondong-bondong datang menyaksikan lomba pacu perahu yang diikuti 27 tim dari tiga kejabatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Antusiaspe ini pun terlihat dari sejumlah masyarakat yang rela membawa perahu hingga kapal untuk menonton secara langsung lebih dekat. Tumpah ruah masyarakat ini merupakan bentuk sepakat dalam memberiakan hut kemerdekaan RI ke-79. Kegiatan yang rutin dikelar setiap tahunnya ini sudah menjadi tradisi masyarakat setempat, bahkan pesertaja juga ada dari desa-desa di beberapa kejabatan berbeda. Berlangsung di sungai Lagan Ulu kecamatan Geragai, para tim yang bertanding beradu kuat mendayung hingga sampai ke garis finis. Terkadang pun beberapa perahu mengalami kandas, bahkan meleset dari jalur. Kepala desa Lagan Ulu, M. Zia mengatakan, dalam lomba ini sistemnya dua perahu bertanding pada setiap match hingga sampai ke partai final. Para pendayung harus berupaya sekuat tenaga memacu perahu-nya untuk mencapai garis finis yang telah ditentukan. Dirinya menyebut perlombaan ini menjadikan tontonan yang menarik bagi masyarakat untuk melestarikan budaya. Selain itu, perlombaan ini juga sudah sakat dinanti masyarakat. Mudah-mudahan dengan kerjasama pemerintah kabupaten nantinya sampai ke tingkat desa, tingkat kecamatan, ini bisa lebih baik lagi. Mungkin selama ini, dalam satu tahun kita melaksanakan sekali mungkin dengan kerjasama ke depan, dengan pemerintah mungkin bisa lebih dari satu kali lagi. Untuk pemenang pada hari ini, tentunya kami syukur kebetulan pada saat ini desa Lagan Ulu untuk juara satu ini dimenangkan oleh Gentong, yaitu yang kedua dari Restu, yaitu dari Sungai Beras ya, Mendahara Ulu. Yang ketiga dari One Piece, dari Merbau, dan yang keempat dari Pinky Boy, Pinky Boy dari desa Lagan Ulu. Sementara itu, Ketua Karang Taruda Lagan Ulu, Ramadan mengatakan bahwa tahun ini peserta cukup banyak, bahkan sejumlah desa bisa mengirimkan lebih dari satu tim pacu perahu. Dirinya berharap, kedepannya lomba pacu perahu ini bisa lebih baik lagi, atau bahkan bisa menjadi festival yang mengundang peserta Sukabupaten Tanjapti. Untuk kegiatan pacuan perahu tersebut, kami mendapat 27 tim dari masing-masing kecamatan yang ada di Tanju Jambung Timur, dan memberilah antusiasnya masyarakat Tanju Jambung Timur, sehingga mereka ikut pengantinsipasi dalam kegiatan di Lagan Ulu untuk kegiatan Karang Taruna, desa Lagan Ulu. Mungkin pesannya untuk kepemudaan, gerakan pemuda. Lebih antusias lagi dalam kegiatan-kegiatan Karang Taruna dalam hal pacuan perahu, sehingga kegiatan-kegiatan tradisional seperti ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Ramad Miral, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!